Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada selamat berjumpa kembali bersama channel plan TV yang mana disini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron diantara dua cinta yang yang tentunya semakin hari semakin menggemas kak Oke guys di episode kali ini yang akan kita saksikan tentunya dimana saat-saat kebahagiaan Julian saat ini bersama Safira dan tentunya disini dimana Mama Gina yang sepertinya nampak sangat senang dan bahagia bersama cucunya ya guys dan seakan sepertinya disini mereka sedang bahagia bersama Safira lalu saat itu ya guys dimana tentunya Safira yang dihubungi oleh Julian bahkan sempat dimana Safira nampak sangat senang dan tersanjung saat dimana Julian yang mengatakan bahwa ia sangat senang terhadap Safira yang bisa tentunya menenangkan si dedek bayi yang tentunya dalam pelukannya ya guys dan bukan hanya itu disini dimana Julian pun sepertinya pun sangat senang karena ia pun sangat nyaman di pelukan Safira nah sepertinya rada kebahagiaan kebahagiaan Safira dan juga Julian saat ini terjadi ya guys meskipun mereka saling tentunya satu sama lainnya tentunya saling meledek ataupun itu ya guys yang jelasnya disana ada rasa kebahagiaan antara Safira dan juga Julian saat ini guys lalu di adegan lain tentunya dimana saat-saat Mamah Lestari tentunya yang mengatakan terhadap dan Nia yang dimana diketahui oleh Tante Lestari bahwa dan Nia yang tidak mau menjadi saksi tersebut di persidangan ya guys namun dengan saat ini sepertinya dan Nia mulai terpengaruh oleh Rafael dan sepertinya disini dan Nia akan menjadi saksi tersebut guys sehingga membuat disini dimana Tante Lestari yang sangat khawatir bahkan sempat ia menghubungi Mona untuk menggagalkan rencana tentunya dan Nia yang akan pergi ke persidangan tentunya ya guys dan sudah barang pasti disini Tante Lestari tidak mau itu apalagi disini Mona tentunya ia ingin sekali tentunya perceraian tersebut terjadi dan tentunya disini ia tidak mau kalau harus berlarut-larut guys sementara di adegan lain pula tentunya dimana saat-saat hampir terjadi kecelakaan yang sangat mengkhawatirkan tentunya ya guys dimana sisi saat itu sedang tentunya di pinggir jalan dan hampir saja saat itu tertabrak oleh Yuda dan nampaknya disini Yuda terkejut atas tentunya kejadian ini ya guys dan untung saja sisi tidak kenapa-napa tentunya saat ini guys sementara dimana umromi yang sepertinya sangat marah besar terhadap anak buahnya bahkan sempat tentunya ia menyuruh anak buahnya untuk mengerahkan untuk mencari dan Nia dan seakan disini ia sangat-sangat tentunya marah guys namun pada saat itu sepertinya hampir saja tentunya umromi keceplosan dan terpergoki oleh istrinya yaitu Tante Wulan sehingga ya guys dimana tentunya Tante Wulan pun mempertanyakan tentang dan Nia tersebut dan kali ini dimana umromi pun sepertinya terkejut karena disini dimana tentunya Tante Wulan mengetahui atas rencananya yang akan mencari dan Nia guys wah cerita ini sepertinya nampak seru dan nampak tegang yang akan kita saksikan nanti malam ya guys semoga saja tentunya umromi tentunya bisa terungkap segala kejahatannya oleh Tante Wulan ya guys tentunya dimana di adegan lain pula yang dimana saat ini Julian yang hendak ke kantor polisi ya guys sepertinya telah terjadi sesuatu saat ini meskipun permasalahannya tentunya tidak segitu berat ya guys yang jelasnya disini ia akan melakukan hal tersebut namun di adegan lain pula tentunya dimana Rafael yang akan ke suatu tempat tentunya bersama umgunawan saat ini guys bahkan sempat dimana umgunawan pun tentunya mengawal Rafael lalu akankah Rafael pergi ke tempat tentunya yang selalu diinginkan olehnya ya guys ataupun itu yang jelas disini dimana umgunawan umrumi saat ini ya guys yang telah mengetahui dalang tentunya atas kematian kedua orang tua Safira nah sepertinya dimana Mona dan juga saat ini Yuda mulai tentunya menggali duduk permasalahan ini lalu akankah tentunya setelah diketahui oleh mereka tentunya akan dibongkar ataupun itu ya guys yang jelasnya disini dimana Mona telah menemukan tentang umrumi yang mengetahui duduk permasalahan kedua orang tua Safira yang mati menggenaskan tentunya dibunuh oleh seseorang yang tidak lain adalah umrumi sendiri ya guys oke guys sebelum saya lanjutkan pembahasan ini ada baiknya saya sarankan tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi gagal paham diantara kita ya guys oke guys kita lanjutkan kembali pembahasannya lalu saat ini ya guys dimana tentunya saat-saat yang menegangkan dimana tentunya Mona yang membahas tentang umrumi yang segitu banyaknya kejahatan umrumi yang dilakukan tentunya ya guys dan tentunya Yuda mengetahui hal itu guys lalu akankah perselisihan umrumi dan juga Yuda tentang Dania saat ini akan berkepanjangan ya guys yang mana kita ketahui bahwa umrumi tidak mau kalau Yuda akan merebut Dania dan kali ini Yuda tentunya telah mempunyai juru kunci yaitu rahasia besar umrumi akankah disini umrumi akan menjadi takut terhadap Yuda kalaupun memang itu ya guys tentunya disini dimana tentunya umrumi akan dibongkar rahasia dan kenoknya sudah barang pasti oleh Yuda ya guys dan tentunya dimana Mona pun akan membantu Yuda saat ini guys oke guys saya rasa cukup sampai disini dulu pembahasannya ada baiknya saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini dan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati